Hai cofrens, di soal ini ditanyakan senyawa karbohidrat yang tidak mengalami hidrolisis adalah yang mana? Hidrolisis pada karbohidrat dapat terjadi pada disakarida dan polisakarida Jika monosakarida dihidrolisis maka tidak akan terjadi reaksi Monosakarida adalah molekul karbohidrat yang paling sederhana Contohnya adalah glukosa, fructosa, dan galactosa Sedangkan contoh dari disakarida adalah sucrosa, lactosa, dan maltosa Yang terakhir polisakarida contohnya itu adalah amilum, selulosa, dan glikogen Maka senyawa yang tidak mengalami hidrolisis adalah pada pilihan A, glukosa Sekian sampai jumpa di soal berikutnya